Terima kasih. Selamat sore, kawan-kawan semuanya. Kita akhirnya bisa berjumpa lagi di seri yang terakhir, serial diskusi desain sosial. Mohon maaf tadi agak terlambat untuk menunggu semuanya siap. Dan sore ini kita akan bergabung, sudah bersama kita, ada Bung Yosi. Settingnya outdoor, sejuk sekali sepertinya. Selamat sore, Bung Yosi. Selamat sore. Dan sore ini kita akan diskusi tentang isu dekolonisasi desain. Satu isu yang sebetulnya bisa merangkai menjadi benang merah dari beberapa tema yang sudah kita diskusikan di minggu-minggu sebelumnya. Jadi kalau saya boleh menyebutnya, sepanjang yang sudah saya terima dan saya baca-baca dari literatur dekolonisasi desain ini memang banyak irisannya dengan isu-isu yang lain. Misalnya desain justice, kemudian konsep-konsep kolaborasi dalam desain, yang intinya memberi ruang kepada pihak-pihak yang selama ini tidak punya power dalam proses desain. Yang selama ini didominasi oleh desainer, menjadi punya ruang. Kemudian juga isu-isu tentang feminisme tentu saja sangat beririsan dengan isu dekolonisasi desain, karena dalam arus utama desain, sebelumnya sangat didominasi oleh lelaki, bahkan cenderung patriarki budayanya. Dan ini menjadi dorongan bagi kelompok-kelompok marginal untuk mendapatkan ruang suara dalam proses desain, terutama desain-desain yang menyangkut kepentingan publik. Misalnya ruang publik, maupun desain-desain kebijakan yang menyangkut warga, layanan-layanan kependudukan, dan lain sebagainya. Nah, itulah mengapa menarik untuk menempatkan isu dekolonisasi desain ini di akhir dari serial yang kita lakukan sore hari ini. Dan sebagai diskusi pembuka, sebuah pertanyaan sebetulnya, bagaimana posisi dekolonisasi, atau apa sebetulnya dekolonisasi desain itu, jika ditempatkan dalam isu besar dekolonisasi secara keseluruhan, Bung? Baik. Silahkan. Langsung ya? Oke. Baik. Jadi, sebenarnya perkenalkan dulu ya. Nama saya Yosi. Oh iya. Sehari-hari saya... Sehari-hari saya sebagai dosen dan peneliti. Baik. Yang pertama tadi kan soal bagaimana menempatkan dekolonisasi ya, secara sebagai sebuah proyek ya. Sebagai sebuah proyek. Nah, mungkin nanti juga coba saya jelaskan sejauh atau sependek pengetahuan saya tentang proyek dekolonisasi sebagai sebuah proyek politik di era kolonialisme atau di era apa yang disebut pasca kolonialisme dan sebagai sebuah proyek pemikiran ya. Proyek epistemik lah. Kalau kita mau pakai bahasanya Gayatri Spivak gitu ya. Spivak. Nah, jadi mungkin yang kalau yang banyak yang saya... Sejauh yang saya pelajari, saya baca itu gerakan dekolonialnya kan relatif baru ya. Relatif baru, terutama kalau kita compare dengan pemikiran-pemikiran seperti poskolonial. Postkolonial. Poskolonialisme. Jadi, gerakan-gerakan poskolonialisme baik sebagai sebuah ide itu kalau kita mau lacak pertama kali yang memunculkan ide dari, umumnya ya, historiografinya biasanya dari Edward Said. Edward Said, lalu kita bisa banyak baca tulisan-tulisan Franz Fanon sekalipun sejak tahun 1957 itu Wretched of the Earth. Lalu, tulisan yang lebih kontemporer seperti Homi Baba dan Homi Baba Gayatri Spivak. Bahkan yang baru-baru kayak generasi lebih muda seperti Parta Chatterjee, Dipesh Chakrabarti, lalu Vivek Chiber ya. Jadi, nah, gerakan dekolonial itu menariknya dia muncul kalau poskolonial itu kebanyakan didominasi dari Asia ya. Asia itu dalam artian Asia Selatan dan Arab ya. Kayak Hassan Hanafi. Hassan Hanafi lalu siapa? Ahli Syariati dan seterusnya. Nah, menarik kalau gerakan dekolonial ini muncul dari ada dua kepecah ya setahun saya. Yang pertama dari Amerika Latin, dari Amerika Latin, si Vasquez dan Walter Mignolo ya. Walter Mignolo pun dari Itali sebenarnya. Lali, ya. Lalu, ada geng dari Asia Timur. Asia Timur itu kayak semacam yang... Jarang terdengar nih, Bung, sepertinya. Ya? Jarang terdengar ya. Jarang terdengar dari Asia Timur ya, sebetulnya. Seperti misalkan Kwan Sing Chan. Itu dia nulis Asia as Method. Jadi, apa namanya? Jurnal Inter-Asia Culture Studies. Seperti itu. Ya. Jadi, itu secara umum kalau kita bicara sebagai sebuah proyek pemikiran ya. Jadi, peta pemikirannya kita bisa lihat. Lalu, kalau kita masuk agak lebih detail ke substansi. Nah, gerakan postkolonial menurut teman saya lebih banyak menekankan ke epistemologis. Sementara proyek-proyek arahan-arahan praktis politiknya terutama itu mungkin ada yang bisa memberi pandangan lain. Tapi, sejauh yang saya amati masih terbatas ya. Sementara kalau kita melihat gerakan yang sifatnya dekolonial, nah itu cukup banyak praktik-praktiknya yang salah satunya adalah dekolonisasi desain yang kita diskusikan hari ini sebenarnya. Jadi, selain di ilmu sosial, pertama kali muncul seperti tulisannya Walter Mignolo, colonial wounds, dan dekolonial options, dan seterusnya. Tapi juga banyak dekolonial aesthetics, terutama kayak di Amerika Latin, itu mereka bahkan nggak mau pakai aesthetics, tapi mereka menggunakan aesthetics. Lalu, apa namanya, umumnya berkata depan de, dekolonial, delingking, deimperialism, bahkan kalau si Kwan Singchen menggunakan dekold war. Jadi, intinya, beberapa, awalnya saya mengira ini kelanjutan dari dependensi teori-teori dependensi, tapi ternyata teman saya cukup berbeda. Nah, itu mungkin konsumsi untuk para akademisi saja. Mungkin kalau kita yang lebih praktikal, apa sih ide dasar dari dekolonial, dekolonial approach in general, dan mungkin nanti dekolonial design. Jadi, yang pertama kalau kita bicara tentang pemikiran dekolonial itu, mereka selalu berangkat dari anggapan bahwa imaji pemikiran epistemologi, kita sudah tersabot oleh imaji-imaji kolonial di situ. Nah, itu yang mereka ingin coba untuk putus, memutuskan di situ. Jadi, sehingga permasalahan mereka melihat kolonialisme bukan hanya sekedar kolonialisme formal, ada pendudukan orang di suatu wilayah, tapi pendudukan itu sudah hilang, namun bekasnya masih ada. Masih mencengkaran ya? Saya pakai kata bekas ini dari Minyolo pada saat dia bilang kolonial wound. Jadi, bekas itu kadang-kadang menariknya tidak harus kita rasakan sebagai sebuah kesakitan. Misalkan saya mengejar gagasan tentang rasional, tapi rasionalitas yang saya kejar adalah ala barat. Nah, itu sebenarnya adalah kolonial wound yang mana membekas, tapi kita internalisasi, sehingga itu menjadi seolah-olah normal. Nah, sementara pada saat itu masuk ke dunia desain, mungkin teman-teman yang punya pendidikan formal desain bisa menjelaskan lebih baik, saya kira. Itu menjelaskan. Mereka melihat bahwa selama ini desain kok selalu berbicara tentang beauty, lalu berbicara tentang hal-hal yang indah. Nah, sementara pemahaman seperti ini, ini khas barat yang penjajah. Mereka mencari hal yang eksotik, hal yang menarik, hal yang indah. Dulu ditemukan di timur ya? Precisely. Sementara kalau itu semisal yang melakukan itu adalah non-Western, dia bicara tentang semangat, dia bicara tentang hope, dan sebagainya. Jadi, kenapa defini estetika itu masuknya ke situ? Sehingga belum lagi kita masuk nanti ke perdebatan antara desain yang sifatnya fungsional, komersial, dengan desain dalam artian intervensi sosial, dan sebagainya. Sosial. Empowerment. Empowerment di situ. Sehingga akhirnya yang menolorkan beberapa desain manifesto ya, decolonizing desain manifesto. Nah, itu seperti siapa namanya? Ahmad Ansari. Ahmad Ansari ya. Ahmad Ansari, Abdullah, itu kan. Lusia Prado juga, dan lain sebagainya. Jadi, dia menarik itu sebenarnya manifesto decolonizing design itu jadi bahwa desain itu harusnya proyek yang sifatnya bukan sekedar proyek komersial atau proyek-proyek, apa namanya, konkret ya. Konkret dalam artian arsitektur, bangunan, dan sebagainya. Bukan hanya wujud artifak kebendaan ya. Bukan hanya wujud artifak, tapi melainkan dia lebih ke wujud yang sifatnya bahasa mereka ya. Ontologis gitu. Jadi, ontologis dalam artian kita melihat struktur yang menyebabkan kita harus mendesain seperti itu. Struktur yang menyebabkan proyek desain menjadi terkooptasi oleh proyek-proyek kapitalis, dan seterusnya. Jadi, itu yang ingin secara umum ingin diputus dari pengalaman-pengalaman dunia quote-unquote barat yang diinternalisasikan ke orang-orang adalah bahwa ini desainer-desainer dari dunia ketiga lah ya. Seperti itu mungkin. Menarik tadi pernyataan Bung Yosi bahwa sedikit berbeda dengan isu atau wacana postkolonial yang memang banyak diinisiasi oleh ilmuwan dari non-barat ya. Tetapi tadi dibilang bahwa dekolonial ini banyak diinisiasi oleh dari barat. Atau para pemikir yang misalnya dia dari timur pun, tapi mendapat pendidikan di barat gitu ya. Seperti tadi misalnya Ahmed Ansari, dia mendapat pendidikannya di Amerika Serikat misalnya. Amerika. Nah, kira-kira kenapa Bung? Kalau dihubungkan dengan gerakan dekolonial secara lebih besar, kenapa ini muncul ya? Apa ada kesadaran bahwa Amerika merasa berhutang dengan timur atau bagaimana Bung? Kalau yang setahu saya, jadi mungkin klarifikasi dikit ya. Yang saya bilang tadi bukan dekolonial dari barat lantas, tapi kebanyakan dari Amerika Latin. Kecuali si Walter Mignolo ya. Walter Mignolo memang dari Italia di situ. Tapi ada juga yang dari Taiwan, lalu dari Asia Timur, Cina, Jepang, dan seterusnya. Cuman, apa tadi? Kalau pertanyaan kenapa mereka semua mengambil pendidikan di barat dan seterusnya, justru itu menjadi, menurut saya ya, menjadi pertanyaan balik kepada para pembawa ide-ide ini. Sehingga pertanyaannya, barat sebagai sebuah kategori ontologis ini fungsinya sejauh mana? Itu yang sampai hari ini saya belum punya jawaban ya. Itu kenapa posisi saya terhadap pemikiran ini mau poskolonial, dekolonial, antikolonial itu cukup... Sehingga kan kalau saya boleh formulasikan misalkan, yang membuat seseorang itu barat, itu kulitnya atau pemikirannya. Kalau orang kulitnya putih, bule gitu, oke lagi cek DNA-nya semuanya kalau kasuit, terus lantas dia pemikirannya timur masih bisa diterima nggak? Dan sebaliknya, emang pemikiran barat nggak bisa dilafalkan dengan bahasa lokal, misalkan, atau bahasa Cina gitu kan? Jadi, conflation antara timur dan barat ini yang menurut saya apa ya? Sepi suci yang mau itu pemikiran poskolonial, dekolonial, ini taken for granted gitu. Yang menurut saya, to some extent, itu sampai titik tertentu, dia punya, bukan tanpa dampak yang signifikan, bahkan terhadap proyek politiknya di situ. Jadi, ada permasalahan dengan dikotomi antara barat dan timur itu, letak clear-nya belum jelas sampai sekarang. Dan kalau kita banyak membaca referensi tentang dekolonisasi desain, misalnya, memang yang dianggap barat tidak serta-merta yang berasal dari secara fisik gitu ya, secara fisik atau secara lokasi geografis itu di barat gitu ya. Memang secara ontologis, hasil-hasil desain yang sekarang menyebar di seluruh dunia pun, itu memang masih membawa semangat desain eurocentris sebetulnya ya. Bahkan sampai dataran tadi yang, seperti yang Bung Yosi bilang, estetikanya, estetika barat yang masih diimplementasikan di kritik-kritik estetika desain, misalnya, kategori yang pas, yang enak dilihat, gradasi warna, dan sebagainya kan itu masih proyek barat sebetulnya, karena kita terlihat... Pengalaman barat, jadi yang diproyeksikan dari pengalaman orang, quote-unquote, barat. Barat. Kalau kita harus pakai kata barat ya. Iya, iya. Karena, iya. Dan kalau bisa dicari lebih jauh akarnya mungkin dari estetika Yunani, yang kebetulan memang posisi geografisnya di sana. Nah, yang ingin saya tanyakan kemudian, dalam landscape saat ini, kalau kita bicara dunia praktis desain misalnya, profesi desain misalnya. Dekolonisasi desain ini seolah-olah justru menjadi kontraproduktif dengan pasar ya, Bung, ya. Karena yang laku dan lain sebagainya memang yang dikenal masyarakat adalah keindahan, estetika, fungsi, dan dari barat yang selama ini sudah mapan. Bagaimana, Bung, semacam itu? Ya, nah, justru menurut saya, praktik profesi desain misalnya. Benar, kalau kita membaca manifesto decolonisasi desain, sebenarnya it doesn't have to be that way, gitu. Ini nggak harus seperti itu, gitu. Jadi, makanya ini kadang-kadang muncul praktik-praktik ingin melakukan counterkolonisasi, anti-kapitalisme, anti-kemapanan, anti-lalala, gitu kan. Sehingga seolah-olah harus terputus itu dalam artian formal, gitu. Saya nggak mau pakai cara mereka. Saya nggak mau menggunakan desain minimalis. Saya nggak mau desain industrialis. Saya mau pakai desain ala Amazon, mungkin desain ala Zulu, whatever they name it, gitu kan. Nah, justru itu yang kalau saya baca di Global Design, sorry, decolonizing design manifesto, justru bukan itu yang disarankan. Yang disarankan justru adalah, ada yang tertulis di situ kan, bahwa orang yang decolonizing design itu sebuah ontologis, ya. Jadi, bagaimana kita bisa dengan teknik yang kita punya, praktik yang kita punya, pelatihan, teori, tools, pemahaman skill yang kita punya, kita gunakan itu untuk bentuknya sama, artifaknya yang bisa jadi sama, tapi tujuannya berbeda. Jadi, kita bicara tidak sekedar di level forma, tidak di level artifaknya, tapi lebih ke arah fungsinya, gitu. Fungsinya ini mau dibawa ke arah mana, gitu. Nah, sehingga pertanyaannya kemudian adalah, sejauh mana teman-teman yang menganut pemikiran ini sudah punya visi ke arah sana, gitu. Sehingga dalam hal ini, desain itu menjadi lebih ke arah strategi ketimbang ke arah estetika, gitu. Nah, ini yang kalau saya boleh merefleksikan secara kritis manifesto decolonizing design itu, dia masih belum bicara ke arah what's to be done, gitu. What's to be done and ke arah mana? Apa yang harus dilakukan? Ke arah mana? Jadi, hanya restrukturisasi secara radical terhadap inequality, struktur. Oh, kayaknya itu semua revolusioner itu wajib lah mengomong seperti itu, kan? Tapi, konkretnya seperti apa? Nah, ini yang saya kira, kalau saya pribadi hari ini, yang justru punya resource, punya peluang untuk seperti itu, adalah hanya dari desainer, ya. Dari desainer, detektor, dan seterusnya. Nah, saya menggarisbawai bahwa pada akhirnya lebih konsen ke strategi sebetulnya, bukan pada bentuk-bentuk visualisasi fisiknya di kolonisasi desain ini. Tetapi bagaimana strategi untuk, misalnya, memunculkan suara-suara atau pemikiran-pemikiran yang berangkat dari lokalitas, misalnya. Sehingga, dengan semacam itu, bisa mendapatkan hasil akhirnya yang bisa diwujudkan dalam desain-desain yang secara visual bisa dilihat, misalnya. Nah, yang menarik selanjutnya, pertanyaan sederhana adalah, sebetulnya penting nggak sih, bung, ini dekolonisasi desain ini secara praktis dalam keseharian kita, baik desain, misalnya, dari sisi praktis, profesi, maupun pendidikan desain. Itu penting nggak sih, sebetulnya, kita mempromosikan, atau kalau dibawa nggak sebetulnya isu dekolonisasi ini? Ya, kalau kita bicara penting, ya pasti penting lah ya. Cuman, gimana kita mengukur konkretnya penting ini? Nah, lagi-lagi kalau kita merajuk ke manifesto itu, menarik, dia cukup, menurut saya cukup, cukup asertif, ya. Cukup asertif, cukup, dalam artian dia bilang bahwa dekolonisasi desain ini bukan sekedar perspektif, ini bukan sekedar diversity of theory, diversity of approaches, tapi dia lebih merupakan imperatif. Desain itu harus dekolonisasi desain, kalau tidak, dia tidak ada fungsi sosialnya, dan seterusnya seperti itu. Jadi, kalau tadi dibilang penting atau nggak, ya menurut saya penting dalam artian gimana kita mengassert urgency dari dekolonisasi desain itu, sehingga lagi-lagi persoalannya adalah strateginya, gitu kan. Strategi gimana kita meyakinkan banyak orang untuk bisa menganut cara pandang seperti ini. Bagaimana bisa mulai mereorientasikan praktiknya di dalam paradigma yang sifatnya dekolonisasi desain, seperti itu. Kalau dikaitkan dengan pemikiran secara lebih luas, dekolonisasi ilmu pengetahuan, itu ada irisannya di mana, antara banyak bidang-bidang ini? Nah itu, kalau kita bicara, itu tadi ya, kalau kita bicara dekolonisasi desain, bahkan kalau kita letakkan dari ilmu pengetahuan, semakin belakangan saya melihat faedahnya semakin apa ya, semakin, saya nggak melihat faedah di mana kita menggunakan kategori-kategori barat timur itu berguna secara ontologis, gitu. Dia hanya berguna secara taktis. Jadi maksud saya seperti ini. Kalau kita selalu menggunakan, oh ini barat timur dan seterusnya, imajinasi terjauh itu cuma rekognisi. Imajinasi terjauh rekognisi, atau bahasa saya narsis, gitu. Kayak Anda ingin dikenal, Anda ingin dikenal. Pengakuan, ya. Jadi kayak itu. Bagi counter, ya. Precisely, you're just feeding your ego, gitu. Sehingga kultus identitas itu sendiri, that's what define the West dalam artianya yang paling buruk, gitu kan. Jadi kalau semua proyek dekolonial, postkolonial itu persoalan rekognisi, persoalan afirmasi, persoalan ekspresi diri, itu yang paling sebel dari desainer dan seniman, itu bentuk lain privatisasi ruang publik untuk pemuasan hasrat pribadi, gitu. Tapi ya itu dengan bentuk-bentuknya yang intelektual, sainsi, dan seterusnya. Jadi proyek identitas itu yang adalah yang terjauh kalau kita masih menggunakan kategori barat dan timur tidak secara playful, tidak secara taktikal, gitu. Jadi kita serius mengimani bahwa memang ada barat dan timur, gitu. Itu ketanpa tadi saya bilang dia hanya berguna sejauh taktik, gitu. Taktik itu dalam artian apa? Kalau kita bicara taktik, ada strategi besarnya. Kalau kita bicara strategi besar, ada visi. Nah, pada saat kita bicara taktik, misalkan kita mau mendekati kelompok-kelompok termarginalkan, kita akan menggunakan kategori-kategori non-barat itu sebagai pintu masuk saja, gitu. Hanya untuk pada akhirnya sampai pada titik di mana nggak ada sebenarnya kategori barat dan timur itu. Kita bicara yang mana yang benar. Seolah-olah orang kulit putih barat udah pasti salah, gitu, kan. Dengan kita pakai kategori barat dan timur, gitu. Dan seolah-olah kita dari timur itu selalu benar, gitu, kan. Ini kan yang menarik pada saat beberapa orang, saya nggak perlu sebut kelompok dan namanya, dari dunia kuat timur, dunia ketiga, secara sadar mengeksploitasi itu. Forum-forum internasional, wah, dia dapat panggung, kenapa? Dia dapat panggung simply for being third world artis, third world designer, third world intellectual, dan seterusnya, gitu. Dan saya ngerasain sendiri kalau ngomong di dunia kuat dan kuat barat tadi, kayak orang lebih pengen tahu pengalaman saya, ketimbang pemikiran saya, gitu. Mereka lebih pengen tahu gimana rasanya tinggal di dunia barbar, sok demokratis, sok, dia nggak mau tahu kita berteori seperti apa. Mereka cuma pengen tahu pengalaman kita seperti apa, perjumpaan kita seperti apa, penderitaan kita seperti apa, bullshit, gitu kan. Pada saat kita ngomong teori, bagaimana kalau teori leave it to us, gitu kan. Kalian pakai teori kami aja, gitu kan. Ya, ini tentu reduksi brutal, ya. Tapi, kecenderungan yang ada yang saya amati, takutnya ke arah sana. Itu yang akhirnya menyuburkan politik-politik identitas berkedokan proyek intelektual, tapi sebenarnya cuma proyek identitas. Lagi-lagi saya nggak menolak proyek identitas, politik-identity, ya. Tapi, kita harus letakkan identitas politik, kuapolitik, bukan sebagai identitas. Jadi, kalau dia sebagai politik, artinya, kita mau mencapai strateginya apa, visinya apa, pertanyaannya. Punya nggak kita visi? Punya nggak kita gambaran masa depan. Selalu kan, seruan kita kan adalah lawan, lawan, kritik, tolak. Artinya apa, kita terjebak di masa kini. Kita hanya bisa menjerit untuk keluhan-keluhan masa kini. Ya, itu permasalah yang harus kita atasi tentu. Tapi, selama energi kita kerahkan hanya untuk melawan yang ada di depan mata, kita nggak akan punya waktu untuk memikirkan masa depan. Kalau kita nggak punya memikirkan masa depan, ya akhirnya proyek politik kita adalah proyek selalu untuk masa kini. Itu sih implikasi terjauh kalau kita menggunakan Barat dan Timur tidak secara kritis ya, menurut saya. Jadi, semacam justru kita mengikuti mereka lagi ya, Bung ya? Semacam, apa namanya, mengidentikan dengan ciri tertentu, kemudian berusaha menegasikan dengan Barat, seperti apa yang dulu Barat lakukan justru ya. Dan mengulang-ulang itu terus. Dan kalau saya boleh menggerisbawai, kita seakan terjebak dalam pertarungan masa kini saja untuk merebut identitas sepertinya. Dan tidak berusaha untuk membuat masa depan atau peradaban yang ke depan itu lebih baik seperti apa. Padahal misalnya dalam kasus desain, desain punya banyak peluang untuk menciptakan peradaban yang lebih baik ke depannya. Tetapi sering ketika dekolonisasi ini hanya berhenti pada misalnya tadi yang disebut identitas, justru tidak kemana-mana. Hanya segedar selalu bertempur istilahnya. Politik itu kan paling rendah paling rendah maksudnya paling awal paling base itu kan selalu berkaitan dengan survival. Survival dan status quo. Dia sudah survive, dia ingin status quo. Nah kalau politik di level ini paling bawah. kalau dia sudah nyaman sedikit dia akan naik ke level identitas, rekognisi. Saya ingin direkognize, saya ingin punya legasi, saya ingin diakui orang, saya ingin dicampai orang. Biasanya ini stop di sini. Jebakan kita adalah jebakan ego, identiti, politik seperti ini. Sehingga kita harus maju di atasnya yaitu kita punya visi alternatif. Nah visi alternatif ini yang menurut saya dari tradisi kritis setidaknya di Indonesia hilang. Semua tradisinya hanyalah tradisi kritis itu hanya tradisi melawan, tradisi menolak, bukan tradisi menawarkan gambaran alternatif konkret dengan strategi capaian terukur. Nah itu yang saya kira harusnya bisa diisi oleh teman-teman desain dan planning. Ya, mungkin ini ya Bug ya, euforia reformasinya belum selesai setelah 20 tahun. Jadi isunya masih selalu melawan gitu ya. Mungkin bukan sekedar euforia ya, tapi ya memang kalau kita ngeliat encroachment, apa ya encroachment, perambahan secara paksa, perampasan lahan, pengerukan tanah, terus eksploitasi alam, ya hari ini semakin gencar gitu kan. Sehingga kalau kita ngikutin zaman ya kita sedang tersingkir. Kita ini saya bicara kelompok-kelompok yang memang termarginalkan atau yang memang merasa tereksploitasi atau yang sudah mengidentifikasi dirinya sebagai kluster opresi ya. Karena gempuran ini baik dari internasional, regional, nasional, lokal, aparat keamanan, pemerintah, dan seterusnya, bahkan perusahaan, itu udah semakin gencar ya. Jadi menjadi maklum lah. Saya bisa maklum kalau kita mikirnya adalah yang penting selamat dulu disitu. tapi itu tadi, selama kita nggak bisa mengatasi urgency dan necessity untuk selalu survive, selalu mengamankan identitas kita, identitas itu kan nggak harus pribadi biologis ya, bisa identitas kelompok, identitas gender, identitas suku, identitas ideologi, dan seterusnya. Selama kita belum bisa ngelepasin dari itu, ya sampai kapanpun kita akan melawan, sampai kapanpun kita akan protesting this shit gitu loh. Nggak nggak ada great leap forward lah. Kedepan yang mana kita punya alternative future gitu loh. Oke. Nah, saya ingin sedikit lebih pada dataran praktis gitu ya, beberapa teman-teman desain maupun yang bergerak di bidang-bidang perencanaan mencoba untuk mencari sesuatu dari akar lokalitas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial misalnya di sekitarnya, misalnya pengusuran, kemudian penataan kampung, penataan public space di urban, di kota gitu ya, mencoba mencari akar dari norma atau kaidah-kaidah hidup yang ada di kampung yang lokal di situ gitu loh, yang berakar dari tradisi lama gitu, untuk diangkat, kemudian bukan bentuk ekspresi visualnya, tetapi bagaimana mereka secara menyelesaikan masalahnya, itu yang diangkat dari lokalitas. Apakah ini bisa diterima sebagai bentuk-bentuk di kolonisasi desain? itu tadi, kalau bagi saya, apapun bisa disebut dekolonisasi desainnya, jadi, mengangkat yang lokalitas ke ini, itu tadi, apa strateginya, apa taktiknya, kalau hanya mengangkat, hanya untuk ditunjukkan, direkognis, itu cuman, yakinlah sumpah berakhir di musimnya UNESCO, nggak lebih, atau di konferensi-konferensi aja ya, jadi paper nanti ya, jadi paper, jadi dikurasi oleh kurator-kurator, ditunjukkan untuk mata-mata kolonial kan, mata kolonial, ber, ber, sok-sok, mengaku orientalis, oksidental, blablabla, dengan alasan etis mereka ya, iya, hanya untuk memenuhi perasaan guilty mereka sebagai sebuah ras, gitu loh, gitu, jadi poin saya, nggak masalah, mau itu lokal, mau kita menggunakan desain mainstream, kita mau intervensi birokrasi, intervensi negara, intervensi, masuk ke pemerintahan, mau pakai dana-dana korporat, bahkan to some extent, kalau yang morally fleksibel, mau pakai dana-dana yang, dana-dana dari setan, blablabla, seterusnya, saya nggak masalah, poin saya adalah apa strateginya, visinya apa, gitu, jadi kalau tidak ada visi, tidak ada strategi, lalu kita bilang, yang penting masuk dulu, bullshit, nggak ada, gitu, jadi, yang penting kita, yang penting, ada yang bilang, yang penting masuk dulu ke sistem, yang penting kita menolong dulu, bagi saya sama aja, gitu, jadi, mereka cuma, memberi makan ego, karena mereka merasa berdosa, sebagai intelektual, sebagai orang privilege, terus kita nggak bisa menolong, terus kayak, kayak semesta, memaki-maki kita, gitu kan, sebagai human being, maka saya harus melakukan sesuatu, nah, bagi saya itu justru, memperparah kondisi kita, untuk terjebak di, kolonisasi, of the present, gitu, ini saya pakai bahasanya, Fred Jemsen ya, di situ. Ya, silakan, bagi para pemirsa, yang ingin langsung berinteraksi, boleh, langsung, bertanya ya, di sini. nah, berarti, kembali ke tadi, di khusus, kalau misalnya memang, bukan pada bagaimana, atau, atau, proyek-proyek di kolonisasi ini, jangan berhenti, hanya pada rekognisi, gitu ya, tapi benar-benar punya visi jauh, tujuan akhir, yang memang, untuk memperbaiki peradaban, gitu ya, nah, kira-kira letak kendala terbesarnya, di mana, Bung Yosi, apakah dari sisi pelakunya, desainernya, atau, intelektual desainnya, atau memang, secara keseluruhan, atmosfer di sini, belum bisa, untuk, untuk menjalankan ini, karena mungkin, birokrasi yang, juga menjadi kendala, atau bagaimana, Bung? Ya, apa ya, saya selalu teringat, ya, nggak apa lah, saya kan, yang penting saya ngomong aja ya, silahkan, Loh, kita terlalu cengeng, kita itu, saya bilang, kita itu semua, nggak mau aktivis, nggak mau intelektual, akademisi, atau, pemerintah-pemerintah, birokrat yang progresif, kita semua cengeng, dan, kecengengan kita itu, sialnya, di, 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 dijaga oleh, mentalitas-mentalitas support group, mentalitas-mentalitas, kita punya teman, dan seterusnya, sharing, blablabla, jadi kayak, Lenin itu selalu mengingatkan, tentang apa yang dia sebut, pampering communist, komunis-komunis cengeng, oke, jadi, baru ditendang sedikit, oh, ham, gitu kan, tendang sedikit, tampar sedikit, oh, menyalahi prinsip, keberagaman, blablabla, jadi, poin saya adalah, kalau lu berada di jalur melawan, yaudah harus siap ditendang, diburu, dipancung lah, gitu loh, sehingga kalau baru ditampar sedikit, udah marah, dan seterusnya, itu menjadi permasalahan, nah, poin saya sebenarnya bukan, di, 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 lebih ke arah pada saat pampering ini, itu membuat kita nggak bisa pikir lagi-lagi jangka panjang, gitu loh, sehingga kita seolah-olah harus menang terus, gitu loh, jadi di setiap babak, di babak kehidupan perjuangan kita, itu kita harus menang terus, gitu loh, kayak misalkan kawan birokrat, terus dia progresif gitu kan, dia masuk dengan ide-ide bagus, ya ketemu birokrat yang lempam, dan seterusnya, lemas, ada kawan intelektual, yang punya ide-ide bagus, dia masukkan risetnya, baru disikat sama administrasi sedikit, wah udah, ini kampus ini bukannya kreativitas malah, membelenggu dengan birokrasi, aktivis pada saat masuk sedikit, ditendang sama aparat, langsung keluar-keluar, jadi akhirnya, permasalahan-permasalahan kita, kita gak bisa menerima kekalahan, kekalahan-kekalahan kecil, untuk kemenangan yang lebih besar, karena itu tadi, akhirnya, lagi lagi strategi, saya gak bisa melihat perbedaan antara, kita sedang melawan, kita sedang kampanye melawan, atau kita sedang mengundang aparat untuk, mengembius kita, jadi saya gak bisa melihat, aspek taktis dan strategis, dari teman-teman ini, kalau ditanya, kenapa gak ada, ya maklum, kita gak pernah ngomong strategi, kita gak pernah bicara tentang yang utopis, kita gak pernah bicara yang ideal, dalam konteks yang konkret, ideal yang konkret, dalam artian, kita punya ideal, lalu kita bangun step by stepnya apa, kita desain lah, desain, proses menuju ke sana itu, harus seperti apa, masyarakat yang harus kita desain seperti apa, ekosistem yang harus kita desain seperti apa, pemikiran, behavior yang harus kita desain seperti apa, nah ini yang miss, sehingga akhirnya itu, tadi lagi-lagi kita terjebak, ke semangat zaman hari ini, gak harus diakui, semangat zaman hari ini adalah semangat, melawan, apa, penderitaan-penderitaan yang di depan mata, dengan, dramatisnya kadang-kadang ya, to large extent, di dramatisnya, precarious, kita pekerjaan gak jelas, belum lagi aparat, belum lagi pelecehan, gender, ras, kelas, gitu kan, semakin, 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 ekspresif gitu kan, orang dulu, melecehkan kelas, ras, gender, kan masih di belakang-belakang, sekarang kan udah, buka terang-terangan, bahkan dilegalisasi gitu kan, jadi ya oke, ya memang semangat zaman kita adalah melawan, dan bertahan seperti ini, tapi kalau kita selalu mengikuti semangat zaman, kita gak bisa overcoming, kita gak bisa melampaui, zaman itu, ya itulah apa artinya ubermensch loh, kita pakai Nietzsche lah ya, apa artinya overmensch, ya dia harus mengampaui, zamannya seperti itu, zaman dimana kita, hanya bisa berteriak, melawan, disitu kita harus mulai trend untuk, tidak hanya berteriak melawan, tapi berpikir diam untuk masa depan gitu kan, jadi ya, lagi-lagi strateginya apa, strategi bertahan jangka pendek, strategi survive jangka menengah, dan strategi untuk, bahasa saya, strategi hura-hura di masa depan gitu kan, oke, nah ini yang, kelangkaan, apa namanya, kelompok yang mampu menuangkan, bukan hanya, taktik-taktik sesingkat ya, tetapi punya planning jauh ke depan, punya visi, punya tujuan akhir, kemudian bagaimana strategi ini dirancang, ini yang, yang seolah-olah menjadikan, gerakan-gerakan perlawanan, atau kalau dalam konteks diskusi hari ini adalah, proyek dekolonisasi desain ini menjadi macet, seolah-olah sebacam itu ya, atau, ya, benar, nah, kemudian kalau kita bicara yang lebih, apa namanya, konkret misalnya, seperti yang tadi saya contohkan, proyek-proyek real desain, rencanaan, dan lain sebagainya, itu di level publik, itu memang mungkin masih dalam kategori mencari pengakuan ya, rekognisi, dan lain sebagainya, nah, kalau kita masuk ke yang lebih dasar, yaitu di pendidikannya, Bung, bagaimana institusi pendidikan, kita bilang universitas saja lah ya, untuk menyiapkan mahasiswa ini untuk punya, punya gagasan-gagasan tentang lokalitas, dan lain sebagainya, ini bagaimana, Sejauh ini, ya kalau saya, lagi-lagi saya bukan dari, apa, program studi desain ya, ketertarikan saya dari, kita bicara secara umum saja ya, ilmu pengetahuan di universitas, ya. Ya, lagi-lagi pertanyaannya, kalau kita sudah bicara level universitas, sistem pendidikan, persoalan untuk lokalitas, dan seterusnya, selalu, diversity, kearifan lokal, itu semua mazhab UNESCO, gitu loh, jadi, mazhab apa ya, mazhab hanya untuk mengakui, apa, lalu dikomodifikasi, setelah jadi komoditas, dikomersialisasi, akhirnya dipolitisasi jadi, identitas nasional, atau kebanggaan nasional, lagi-lagi, jadi, akhirnya, labor tangan-tangan, tangan-tangan itu, nggak kelihatan, jadi, tangan-tangannya menciptakan batik, menciptakan identitas nasional itu, ya, nggak ada, tapi kan, nilai simboliknya, diapropiasi oleh kampus, diapropiasi oleh nasional, pemerintah, presiden, dan seterusnya, dan itu, apa namanya, dilembagakan oleh, kurikulum, saya, pengalaman saya sebagai birokrat, di kampus, ngurusin persis kurikulum, itu naujubilah susah banget, untuk, nyetir itu, saya, saya, apa, selalu ada titipan ya, dari kementerian lah, dari, nggak titipan mas, itu legal, itu sah, itu diatur, secara regulasi, ada matahari, ada, jadi, saya bayangkan, posisi saya yang cukup, strategis, bahkan, sangat strategis, untuk mengendalikan kurikulum, itu aja, itu mengalami kesulitan sekali, untuk benar-benar, mengakali kurikulum, gitu ya, jadi, mau nggak mau, kita harus mempersiapkan, yang siap pakai, kita harus siap pakai, itu nggak hanya retoris ya, itu diukur, diukur di dalam, diukur di tes, tes itu kan bisa skripsi, dan seterusnya, dan diukur pasca, di pasca, pasca dia lulus, kalau nilainya buruk, kampus kami, nilainya buruk, kampus nilainya buruk, jadi, akhirnya, seberapa, seberapa, dapat kerja dan sebagainya, itu juga menentukan ya, nilain ya, betul sekali. Jadi, akhirnya kan, siklus setan ini lah, akhirnya membuat, membuat, apa namanya, ya, kita nggak, tentu ada persoalan manajemen, pimpinan, atasan, dan seterusnya, atau atasan yang di level kementerian, dan seterusnya, tentu, ada, andil ya, misalkan, harusnya kan pekerjaan itu, bisa dilakukan oleh robot, harusnya bisa dikerjakan oleh, komputer, tapi kan karena, mungkin ketidakpahaman, ketidaktauan akan, oh ada loh, proses digitalisasinya, itu, sehingga lebih dibebankan ke orang, atau mungkin ada pertimbangan anggaran, nggak mau bayar konsultan, atau nggak mau bayar software, mending orangnya disuruh kerja, ngajar 16 SKS, ngajar 18 SKS, plus dikasih kerjaan-kerjaan administratif, gitu kan, gitu, jadi, pertimbangan, lebih pertimbangan pertimbangan short term gain, untuk mendapatkan, apa namanya, predikat unggul, predikat world class university, gitu kan, at the expense, at the expense of, staff-staffnya, pegawai-pegawainya, gitu kan, jadi menarikannya disitu, sehingga akhirnya, pertanyaan, apakah ilmu pengetahuan, bisa untuk pembebasan, blablabla, that's out of fucking question, gitu kan, bullshit semua ya, bukan bullshit, mungkin banyak teman-teman saya, memikirkan itu, tapi, karena, udah banyak banget pekerjaannya, nggak kepikiran ini, lah yang ini aja nggak kepegang, gitu kan, buru-buru ngerjain yang itu, yang seharusnya bisa di, otomatisasi misalnya itu, jadi justru beban utama ya, iya, jadi akhirnya ya, pendidikan sebagai, apa lah, nggak usah jauh-jauh revolusioner lah ya, ngomong pendidikan ala, tutwuri handaya, ngarsus sung tulodo, blablabla, that's just retorik, gitu kan, disitu, jadi, ya itu tadi, karena, kalau kita bicara di level pendidikan, akhirnya mau nggak mau, kita, terkontrol oleh, KPI-KPI pemerintah, yang KPI pemerintah pun, terkontrol oleh market, oleh standar internasional, yang, ya, dalam hal ini, tentu, variable pemimpinan, baik presiden maupun menteri, dirjen-dirjennya juga, masuk ya, sejauh mana dia bisa, memoderasi, atau dia bisa, mencarikan solusi untuk itu, gitu, ya memang, konsekuensi dari, komersialisasi pendidikan, menjadi semacam ini ya, ke pemberingkatan, kemudian, berbagai macam, achievement yang diinginkan, rekognisi dari internasional, dan sebagainya, ini sangat membelenggu justru. Nah, yang selanjutnya, menjadi pertanyaan, dalam diskursus, dekolonisasi, desain ini, saya ingin kembali sedikit menarik, ke luar lagi ya, ke wacana global gitu ya, kalau tadi dibilang, apa namanya, orang-orang, atau beberapa, pemikir, dan desainer yang, misalnya, menggaungkan manifesto, dekolonisasi desain, dan lain sebagainya, itu juga, masih merabah-rabah, dan belum punya bentuk konkret, mau seperti apa, sebetulnya, strategi real, yang mereka tawarkan, gitu ya. Nah, peluangnya seperti apa, kita-kita yang, yang di sini ya, yang di level praktis, ataupun pendidik, yang di kesaharian, berbicara desain, dalam, dalam tahapan praktis ini, punya peluang apa, untuk, untuk ikut berbicara, atau paling tidak, untuk, juga, punya, punya apa yang ditawarkan, untuk strategi, untuk dikolonisasi desain ini, Bu. Sebenarnya, kalau dibilang, nggak punya proyek, kalau dibilang, nggak punya proyek, konkret sih, menurut saya, nggak juga ya, karena, beberapa yang saya tahu, itu, punya proyek konkret, seperti misalkan, memodel, desain-desain, yang, yang, lebih, didiskriminasi, sebagai apa, kerajinan tangan, gitu kan, craft, gitu kan, itu kan, lebih dianggap, craft ketimbang desain, kan, hanya karena dia, quote tradisional, hanya karena dia quote, primitive, dan nggak menggunakan, 3D printing, nggak menggunakan Photoshop, in-design, blablabla, gitu kan, nah, kita mencoba, mengangkat itu, terus, dibilang ini adalah, model, apa, design brief, architectural, architectural, skema, blablabla, gitu kan, menurut saya sih, sudah ada, cuman, poin kemudian, yang belum ada adalah, setelah dia direkognis, dan buat, gitu loh, lagi-lagi, ini yang, yang lagi-lagi, itu tadi, saya nggak, permasalahan saya, untuk melihat, dari proyek konkret itu, kita, harus melihatnya dari, ada nggak sih, landasan argumentasi, atau landasan pemikirannya, gitu loh, jadi, kalau nggak ada landasan pemikirannya, mau ditunggu sampai kapanpun, nggak akan ada proyek konkretnya, gitu loh, gitu, ya, nggak tahu, mungkin saya terlalu rasionalis, ya, secara filosofis, tapi, saya masih, masih melihat disitu, kalau kita nggak punya, ide-nya, kita nggak ada gagasannya, nggak ada pemikirannya, mau ditunggu sampai kiamat pun, nggak akan ada konkretnya, gitu, masih muter-muter terus, muter-muternya disitu, dan sejauh, proyek konkretnya pun, akan-akan kelihatan, tersandera oleh, gagasan-gagasannya, dia yang memang, nggak, nggak punya strategi, atau visi, visi jangka panjang, disitu, terus tadi, kalau ditanya, peluangnya, lagi-lagi, kalau, kalau saya boleh jujur, bukan karena ini forum desain, tapi, sejak belakangan, 3-4 tahun belakangan, saya banyak, coba, mengorganisir, di, pekerja kreatif, di, bahkan, buru-buru yang sifatnya, kayak buru bangunan, buru-buru konstruksi, pekerja, outsourcing, dan seterusnya, seni, nah, saya pesimis, dengan, 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 dengan sektor-sektor buru, seperti itu ya, justru yang saya sangat optimis, justru dengan teman-teman, desain dan arkitektur, nah, jadi, kenapa saya, misalkan contoh yang terdekat, dengan seni kan biasanya, sorry, dengan desain kan seni ya, kenapa yang saya lihat, desain punya peluang, secara keilmuan, bisa jauh lebih punya potensi, masa depan, ketimbang seni ya, seni, umumnya, orang melihat itu sebagai ekspresi diri, ekspresi, ya, mentok-mentok ekspresi diri itu adalah, bugil di jalan raya gitu kan, nah, jadi, poin saya, gak ada, gak ada visi jangka panjangnya gitu, gitu, walaupun gak bisa didiskon juga, banyak seniman-seniman yang, mengarahkan praktik-praktiknya, ke, bentuk, meaningful change ya, tapi, setidaknya di Indonesia, participatory art misalnya, ya, hal-hal yang punya proyek lah ya, tapi di Indonesia, saya gak, gak banyak, berlihat ke arah sana gitu, proyek yang berani bilang, ini proyek apa, misalkan, saya gak harus, apa, masyarakat tanpa kelas, gak harus seperti itu, misalkan, freedom, total freedom, freedom dari apapun, ada gak statement-statement seperti itu, saya kira, belum ada, nah, beda dengan desain, desain, itu, estetika dan seni, plus function, punya kemampuan intervensi ya, untuk menggerakkan, dan dia, punya, punya, itu lagi-lagi, perjumpaan saya dengan teori-teori desain, dari cybernetika ya, jadi saya belajar cybernetics, tiba-tiba, ini kok, kayak dekat banget dengan desain, terus selalu saya belajar banyak, apa, desain 101 lah, dan seterusnya, seperti itu, ternyata, sangat dekat di situ kan, sehingga, bisa saya lihat bahwa, ternyata desain itu lebih dekat dengan strategi, nah, itu kenapa tadi saya berani bilang, desain dan planning itu punya, punya, secara disipliner, punya potensial ya, punya potensial yang jauh lebih dekat, ketimbang teman-teman yang, di seni, atau bahkan di ilmu sosial, dan, dan, humaniora, secara umum di situ. Ya, ini ada tanggapan, Bung, dari Pak Mirsa, saya ingin, bacakan sebentar, Halo Mas Yosi, saya Dio, saya mau memberi tanggapan, jangan-jangan, proyek humanisme, yang salah satunya, menjadi nafas, dekolonisasi ini, sudah salah tafsir, oleh orang-orang, snob, dekolonisasi itu tadi, sejak awal, sudah salah tafsir mereka. Lalu, kalau sudah begitu, bagaimana, humanisme ini, seharusnya diterapkan. Kemudian, dia memberi contoh, contohnya, bagaimana orang-orang, yang melawan kebijakan, tobacco control, pengontrol, apa namanya, tembako, mereka sedikit-sedikit, mengajukan pernyataan, kebijakan, kontrol tembako, adalah proyek, kolonialisme, misalnya. Kita bisa, tahu misalnya, perusahaan-perusahaan rokok, asing ya, dari sini, jadi proyek kolonialisme. Jadi, bagi mereka, ini akhirnya, tidak bisa membuat, mereka menikmati rokok itu tadi, karena, di, 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 gitu ya. Jadi, mereka menuduh bahwa, kontrol tembako ini adalah, proyek kolonialisme. Dan, dan mereka, menggunakan, tamen kemanusiaan, untuk, isu kemanusiaan, untuk, untuk, melawan, kebijakan, kontrol tembako itu, misalnya. Saya kira, kalau mereka memahami, hanya sampai pada taraf ini, humanismenya menjadi humanisme yang individualis, bukan yang global. Itu, ternyataan dari, Bung Dio. Bagaimana, Bung? Jadi, saya melihatnya, ini menggunakan, kolonialisme, ini selalu dijadikan kambing hitam, Bung. Dalam beberapa, kebijakan-kebijakan, misalnya. Iya, lagi-lagi, misalkan, apa ya, yang, Tobako Kontrol, tadi kan, masalah, dia menjadi masalah kan, hanya karena kita, nggak bisa punya, kebebasan menikmati rokok, gitu kan. Saya ngerokok, tapi pertanyaannya kemudian, kalau memang ternyata, berhenti merokok itu, bisa melakukan revolusi, saya siap. Pertanyaan kemudian kan, harusnya kembalinya kan, seperti itu. Kita lebih penting yang mana, ini? Itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau humanisme menjadi, menjadi, apa ya, justifikasi, menjadi kebenaran, dan seterusnya, ya itu, nggak hanya di kalangan aktivis, saya kira. Iya, nggak pemerintah lah, Amerika Serikat juga pakai itu, untuk intervensi mana-mana, jadi, itu udah biasa, gitu loh. Tapi poin saya, itu nggak masalah, gitu loh. Jadi, bagi saya, mau pakai justifikasi apapun, itu nggak masalah. Sehingga pertanyaannya adalah, mau justifikasi apa? X, misalkan. X ini, strateginya apa, gitu loh. Lagi-lagi, balik lagi ke strateginya, karena bagi saya, mau pakai justifikasi apapun, go ahead. Tapi poinnya kemudian adalah, arahnya ke arah mana? Strateginya ke apa? Kita mau achieve apa? Di situ. Nah, ini yang menurut saya, ya, posisi saya sih cukup fleksibel, fleksibel dalam artian, apapun, itu bisa kita, kita arahkan, sesuai dengan, kebutuhan visioner kita, kebutuhan-kebutuhan kita, strategis taktis kita. Asalkan, kita tahu cara menggunakannya, which is, lagi-lagi kembali, kenapa, teman-teman dari desain, menjadi, punya, punya, apa ya, punya, peluang yang lebih baik. Kenapa? Kebiasaan untuk mengeksplorasi medium, jadi memperlakukan semua sebagai medium, itu yang mentalitas ini, yang menurut saya, minim di kalangan teman-teman aktivis, gitu. Bagaimana misalkan melihat, teman saya pernah pikir kapitalisme sebagai medium. Nah, itu pemikiran yang menarik, gitu. Bagaimana kita melihat kapitalisme, abstrak, kan? Ini sebagai medium. Medium di sini kan artinya, sebagai sebuah plane, sebagai plane itu apa? Tatara, yang mana, wahana untuk kita mainkan, gitu kan? Betul. Jadi kita udah memangkas, kita menyunat, menyunat apa ya, menyunat esensinya, sehingga kita hanya lihat kapitalisme, face value-nya, kita mainkan, nah ini yang menurut saya menarik, pemikiran-pemikiran yang muncul dari, ini kan, kalau nggak salah, dari DKV, DKV yang ekstrim radikal, tentang media, media, mediatisasi, dan seterusnya, mediality, mediality, komunikasi desain, desain komunikasi visual, gitu kan? Pemikiran ini kan banyak, kayak dari Finlandia sih, setahu saya, yang muncul kayak, Jussi Parika, lalu, ya orang-orang itulah, saya lupa namanya, mediality ini kan, akhirnya melihat bahwa, segala sesuatunya, bisa menjadi medium, sejauh kita bisa memperlakukan itu, sebagai medium, gitu kan? Nah itu kan, mentalitas ini yang menurut saya penting, gitu loh. Sehingga kita nggak stuck, misalkan penolakan, penolakan terhadap, kalau gue ke Starbucks, selalu selalu bilang, kapitalis itu kan, oke gitu kan, kenapa nggak bisa memikirkan, bahwa suatu hari nanti, pada saat, apa, revolusi sudah terjadi, Starbucks itu akan tetap ada, bandara-bandara-bandara yang mengeruk lahan rakyat, dengan dor-dor-dor itu tetap ada, tapi kepemilikannya untuk siapa? Profitnya untuk siapa? Ya untuk masyarakat, kita nggak bisa mikir seperti itu, gitu loh. Sehingga seolah-olah hal, benda-benda yang, menyimbolisasikan modernitas, menyimbolisasikan kapitalisme, dan seterusnya, itu seolah-olah, sampai kiamat pun, mutlak, iblis, gitu kan. Lagi-lagi, kalau mau bawa agama, jangan di sini, gitu loh. Agama privat aja, gitu loh. Kalau kita udah bicara good and evil, dan itu nggak bisa ditawar, ya, bisa. Kita kan bicara, precisely, gitu loh. Sehingga, pertanyaan saya adalah, itu tadi, apakah hal-hal yang kita tolak itu bermasalah secara hakiki, gitu. Kan tidak. Kapitalisme itu menjadi bermasalah, karena apa? Karena dia tidak dibagi kepada labernya yang bekerja, gitu kan. Tidak dibagi kepada orang-orang yang seharusnya mendapatkan keuntungan. Instead, keuntungannya itu dimonopolis, dimonopolisir, atau dikonsentrasi ke segelintir orang. Sehingga, kalau kita bisa mendesain, kita punya visi, yang mana kita mereorient, menghack kapitalisme itu tidak ke segelintir orang, kan ya bagus, gitu. Jadi, nggak ada salah. Precisely, nggak ada salah dengan Gojek, nggak ada salah dengan Starbucks, dengan McDonald's, Zionis lah, kapitalisme, blablabla, gitu kan, simbol-simbol itu. Masalahnya bukan di situ, kan. Masalahnya, tapi kan di struktur pengorganisasian keuntungan, struktur pengorganisasian labor, struktur pengorganisasian capital. Nah, ini pertanyaan kemudian, apa tawaran? kita, kan, untuk itu. Bisa nggak kita ngomong produksi? Bisa nggak kita ngomong manajemen produksi? Manajemen keuangan? Manajemen sumber daya manusia? Manajemen supply chain? Value chain? Ya kan? Kita langsung udah mulai beli itu, kapitalis, selesai. Nggak akan kemana-mana, saya kirain dulu. Nah, ini yang, ya betul sekali. Jadi, seringkali memang saat ini, ekspresi-ekspresi, apa namanya, baik itu perlawanan, entah mau aktivis, ataupun itu desainer, yang mencoba berpikir, lebih, apa namanya, lebih struktural, gitu ya, itu berhenti di, simbolisasi, sebenarnya, semacam itu ya, atau rekognisi semacam itu tadi. Nah, bagaimana, Bung, kalau saya bilang misalnya, apa ya, kejumutan, atau stagnasi ya, stagnasi situasi semacam itu, memang, memang didesain, Bung, oleh struktur pendidikan, yang lebih besar lagi, Bung, bahwa memang, supaya kita tidak kemana-mana, Bung, bisa nggak kita dibilang itu? Kalau dibilang seperti itu, sih bisa ya. Saya punya teman, yang memang, meriset tentang itu ya, bagaimana, pendidikan kita, memang, adalah proyek, kelas gitu lah ya. Jadi, dia melihat dari undang-undang, terus, turunan-turunan, ya, sangat detail gitu ya. Cuman, titik tertentu kami, waktu itu saya sebagai reviewernya, terus kita diskusi juga, titik tertentu, kita insaf, insaf itu tobat, dalam artian, nggak ada gunanya, kita mengekspos, persoalan, bahwa kita dikontrol, kita, oh matur dong, makasih, oke. jadi, nggak ada gunanya, kita terus mengekspos, siapa yang menginjak kita, meludahi kita, nggak ada gunanya, kita terus mengekspos, ada udang di balik batu gitu, pertanyaannya adalah, sebesar apapun udangnya, lu kuat nggak, ngelawan itu gitu kan, sehingga, apa, upaya untuk, apa ya, kalau bahasanya FUCO itu kan, care of the self kita, untuk self-defense gitu, pertama-tama kan self-defense ya, self-defense itu kan, secara fisik, self-defense, self-defense kedua adalah, secara ekonomi gitu, nah kalau, lu putus dari, gua nggak mau terima, donor dari asing, gua nggak mau terima donor dari, kapitalis, blablabla, terus mau makan apa, nyusahin temen gitu kan, nah sehingga kan, nggak ada strategi, self-defense, untuk intervensi di level ekonomi gitu, nah apa strategi ekonomi gitu, nah ini desainer kan terkenal, individu semua ya, proyek-proyek kan gitu, nah lagi-lagi, kita perlu punya imajinasi, bisa nggak sih kita bikin kolektif, bukan hanya sekedar, ini kritik terbesar saya, terhadap teman-teman yang berkolektif ya, bahkan berkooperasi, hanya melihat ini sebagai, apa ya, support group gitu loh, karena gua enak di luar, to keep my sanity intact, gua perlu punya kelompok, yang bisa, maki-maki, ini jadi katarsis gitu kan, poin saya, kita bikin kooperasi, ini politik gitu loh, ini strategi, bukan tempatnya orang-orang cengeng, untuk dikuatkan, oh iya dia jahat kok, iya emang cowok kamu brengsek, emang cewek itu emang menyebalkan, bukan itu gitu loh, ya itu oke lah, apa harian gitu, tapi jangan lupa bahwa kita disini punya purpose gitu, purpose kita adalah intervensi, and it will gonna be pain in the ass gitu, dan itu akan bloody, kalau kita nggak siap dengan berdarah-darah seperti itu, ya nggak usah kita bikin kolektif gitu menurut saya, mendingan bikin grup Facebook, atau grup WhatsApp, cukup saya kira gitu. Saya rasa memang, desain punya peluang besar ya, untuk mencoba, mengkonkretkan ya, bentuk-bentuk kolektif misalnya tadi, supaya tidak berhenti di, ruang-ruang nyaman, dan lain sebagainya itu, tapi memang, ya sepertinya, apa ya, bekal, bekal dari para desainer, untuk bisa sampai punya gairah, atau keinginan kesana itu yang, bagaimana, belum ada jalur kesananya, kalau yang saya rasakan, bagi para desainer, kecuali yang mereka mencoba, mencari jalannya sendiri, untuk mencari tahu gitu. Ya, kalau itu saya kira nggak hanya didesain ya, semua yang punya imajinasi alternatif masa depan, alternatif itu, menurut saya nggak harus alternatif yang totally different dari hari ini ya. Jadi, saya cenderung, walaupun saya nggak menahan orang untuk bikin alternatif yang totally different, ontologically different dari yang hari ini, which is, bagus, tapi menurut saya, menurut saya jauh lebih realistis, dan lebih dekat itu adalah gimana, repurpose, repurpose, nge-hack, reformatting, whatever existing hari ini, apapun yang ada hari ini, kita reformat itu secara untuk tujuan-tujuan berbeda gitu. Nah, ini yang menurut saya penting untuk dilakukan sembari teman-teman yang memang visioner alternatif futurist loh, bahkan ini, punya waktu untuk mikirin itu gitu. Sehingga di sini, saya sangat concern dengan teman-teman yang proyeknya proyek filsafat, dan proyek-proyek yang sifatnya alternatif vision loh, cuman pertanyaannya ke teman-teman kita yang mencoba berpikir filosofis, makan tiap hari, makan dari mana gitu loh. Itu tadi. Lalu teman-teman yang designer dan seterusnya, tadi yang saya bilang punya kapasitas untuk ke arah sana, sayangnya harus kita akui, imajinasinya cukup terbatas gitu kan. Bahkan ini gak tau, semoga teman-teman designer gak marah ya. Pada saat saya ke Surabaya, ada statement yang saya ngakak ketawa gitu kan, Mas, kalau mau ngasih diskusi, jangan ribet-ribet ya. Oh tenang kok, santai mas gitu. Iya, designer itu kan bodo-bodo gitu. Semoga jangan marah ya. Iya, maksud saya adalah, jadi saya paham, karena sejauh yang saya diskusi dengan teman-teman designer, dan seterusnya, mau design apapun itu, pendidikannya adalah komersil semua gitu kan, ya emang gak dirasih. Satu-satunya yang tersedia itu. Kritis. Precisely. Sekalipun disuruh berpikir kritis, itu berpikir kritis dalam artian, kritis terhadap memahami, produknya gitu kan, bukan kritis dalam alternatif. Precisely, komoditi kritik gitu kan. Nah, sehingga akhirnya, perlu ada cross-sectional lah, dari kondisi hari ini, oke lah, kita gak bisa berharap pada pendidikan tinggi lah, atau pendidikan kursus gitu kan, sehingga kita harus bikin pendidikan alternatif gitu kan, pendidikan alternatif sehingga, lagi-lagi sih menurut saya, harus mulai dari, apa ya, orang-orang yang punya pemikiran yang sama, ya kita bikin kelompok yang kuat gitu, kita mengkonsolidasikan diri, dan menurut saya satu-satunya konsolidasi yang paling kuat, itu bukan berbasis identitas, lagi-lagi kalau kita berkonsolidasi berbasis identitas, gak akan lama gitu, instead yang saya usulkan adalah konsolidasi kita berbasis visi gitu, kita visinya apa nih, pada saat kita punya visi yang sama, turunnya adalah ke pengorganisasian ekonomi, punya gak kita alasan untuk kita sendiri, gimana kita survive bersama-sama, untuk menghidupi diri kita, dan menghidupi proyek bersama disitu, itu yang akhirnya membuat kita menjadi kamrat lah, kamrat atau kawan, atau teman seperjuangan, dan seterusnya gitu, nah ini yang saya kira penting untuk punya kesitu, sehingga masalah kemudian teknis, kita mau bikin apa gitu kan, kalau kita mau bikin apa, ini benar-benar permikirannya kan adalah soal ide bisnisnya apa gitu kan, lagi-lagi pertanyaan yang menyebalkan, yang dibenci oleh aktivis gitu kan, pandingnya dari mana nanti ya, pengelolaan keuangan gimana, devil is in the detail gitu kan, hal-hal rumah tangga gitu kan, yang selama ini selalu disingkirkan, ya which is secara historis, secara historis korbannya selalu perempuan gitu kan, kerjaan-kerjaan domestik dan seterusnya, sama sebenarnya di aktivisme juga seperti itu, kerjaan-kerjaan domestik, kerjaan-kerjaan narsip, dokumentasi, bikin kopi, bersihin sekre, blablabla, itu kan gak pernah dipikirkan, yang dipikirkan adalah demo, lobby, pengorganisasian massa, mendang aparat, blablabla gitu kan, sehingga akhirnya, hanya dipikirkan yang di depan aja, rumahnya gak pernah diatur, pada saat rumah gak pernah diatur, kalian mau reproduksi pakai apa gitu kan, nah itu yang akhirnya, masalah ini yang menjadi sangat-sangat krusial, kalau kita harus, kita perlu melakukan otokritik kegerakan, masa marsipil, saya kira, kritik pertamanya disitu, disitu mas. Oke, baik, sepertinya kita sudah mau, mendekati akhir, apa namanya, sesi diskusi kita, Bung, satu yang ingin saya tanyakan, mungkin nanti bisa, Bung, sambung langsung dengan, bentuk diskusi kita, ini adalah, kembali ke, awal, bahwa proyek, di kolonisasi, desain, ini apakah, kalau saya bilang, hanya utopis, Bung, yang, dalam konteks Indonesia, gak tahu, nanti kemana, kalau dibilang utopis, ya ini, saya melihat, konsep utopia itu, konsep yang, positif ya, positif dalam artian, dia produktif, jadi bukan, utopis dalam artian, oh ini gak mungkin, justru, justru harus ya, ada visi, harus gak mungkin, sehingga, pertanyaan kemudian, utopia ini yang seperti apa, nah utopia yang seperti apa, ini kan kalau kita pakai, pemikiran-pemikiran, tentang utopia, kayak apa, Thomas More, lalu Jameson, dan seterusnya, saya kira, ada loh utopia, yang, dibangun dari, permasalahan-permasalahan, keseharian, permasalahan-permasalahan harian, sehingga kita membangun utopia itu, untuk mengatasi, struktur-struktur yang membuat kita hari ini, menjadi penunas tapa, jadi bukan hanya sekedar, mimpi, untuk, mengobati luka saja, jadi kayak, saya hari ini miskin, lalu saya bermimpi, saya punya kapal pesiar, kemana-mana naik helikopter, sebenarnya bukan utopia, itu hanyalah kompensasi dari, kesedihan-kesedihan, setelah apaan tadi ya, setelah apaan tadi, instead, kita harus, bisa, bahkan bermimpi itu, harus, harus belajar, gitu kan, berimajinasi, harus belajar, sehingga, apa namanya, utopia yang konkret, kalau saya pakai termanya, Thomas More ya, konkret utopia, konkret utopia, itu adalah, pertama, dia berangkat dari, kondisi material, spesifik, pengalaman harian, lalu dia mencoba, bergegas, melampaui struktur-struktur, sistem-sistem, kondisi-kondisi, yang memungkinkan kita bisa, menjadi, menderita tadi, lalu yang kedua, di arah ke, jadi dari bawah ke atas, yang kedua, dari atas ke bawah, pada saat kita punya utopia, kita punya enggak, perencanaan strategis konkretnya, milestone-nya apa, tahapannya apa, sehingga kita butuh, planning lagi-lagi di sini, planning itu kan, kita bicara mulai staging, kita bicara tentang logistik, kita bicara inputnya apa, prosesnya apa, bahkan, verifikasinya apa, sehingga pada saat kita bilang, kita berhasil, berhasil itu apa, sehingga kan, bahasa-bahasa, korporat hari ini, kayak apa, bahasa desain thinking, definition of success, saya kira bisa kita apropiasi itu, untuk, untuk, gerakan-gerakan ini, jadi, jangan alergi, dengan, konsep-konsep yang, udah, udah karatan di tangan, para ababil startup, birokrat, yang tiba-tiba, mendadak jadi desainer semua kan, we are all designer gitu kan, jangan, jangan alergi dengan itu, menurut saya, tapi, kita bisa mengapropiasi itu, World Bank itu, paling hobi kan, mengapropiasi, terma-termagrakan, social development, universal basic income, social innovation, dan lain sebagainya, social innovation, social development itu, community development, itu kiri, itu komunis, hari ini, yang di, saya bilang komunis kiri itu, dari Amerika Latin, coba lacak itu, social development, terma itu, dependensi teori, pendekatan-pendekatan, participatory action research, itu pendekatan, khas komunis gitu loh, hari ini, itu saya bisa temukan, di modulnya World Bank gitu loh, jadi kan dengan kata lain, mereka aja gak, gak risih, mengapropiasi itu, pertanyaan saya, kenapa kalian risih, kenapa kita risih, mengapropiasi, yang punya kapitalis-kapitalis, bisnis-bisnis ini gitu loh, justru menurut saya, ya itu tadi, karena yang dipentingkan kan, puritanisme identitas, tidak berpikir strategis ya, jangka panjang, di situ, itu saya mungkin, komentar saya bung, ini ada sedikit tambahan, dari Pak Mirsa bung, ada dua orang, komentar saya bacakan ya, dari Sista, ini yang keren pak, pakai inside social reproduction theory juga, kemudian ada, komentar lagi yang, dari Ardi, mau menambahkan, berdasarkan pengalaman ngajar, mungkin beliau dosen ya, desainer, tidak diberikan kapasitas intelektual, dan power ya, atau daya fikir, karena dosen-dosen juga sudah, kecapean, nah kemudian dia sedikit bertanya, gimana ini mas, caranya untuk, reawaken, the dead, atau bagaimana membangkitkan, gairah mungkin ya, yang dimaksudkan, dalam dunia pendidikan ini mas. Ya, kalau tentang, social reproduction, menurut saya itu tadi, itu, long neglected ya, saya bukan feminis, tapi poin saya, justru, karena saya bukan feminis, selalu saya pakai teori feminis, menurut saya, membuat itu menjadi objektif ya, poinnya adalah, long neglected, dalam artinya, kita selalu berbicara produksi terus, kita selalu produksi pengetahuan, hobi kita, produksi pengetahuan, produksi ide, blablabla, pertanyaannya, kondisi sosial material, yang memungkinkan kita untuk produksi, gak pernah kita pikirkan, akhirnya apa, selama ini kita outsource, itu ke siapa, ke pemerintah, ke korporat, ke donor, ke lembaga-lembaga, ke agensi ya, sehingga titik tertentu, pada saat mereka menjadi, jelek, menjadi, berbalik melawan kita, kita kehilangan fondasi-fondasi kita, untuk ke produksi, sehingga pada saat kita kehilangan fondasi berproduksi, precisely di situ, kolonialisme menjadi masuk, jadi, saya sepakat sama Federici, pada saat dia bilang, perlawan pertama itu dari dapur, kalau kita gak punya strategi, untuk mengamankan dapur, tidak dalam artian yang, yang, menggelikan seperti, cari duit, yang penting duit, yang penting isi-isi pundi ya, tapi kita punya strategi kolektif, untuk mengamankan, reproduction system kita, maka, precisely, kalau kita gak punya itu ya, ya gak usah ngomong produksi, di situ, karena pasti kita akan rely on, outsourcing, nah, kalau outsourcing negara, korporat udah gak bisa kita dapat, pasti kita outsourcenya kemana, ke orang-orang yang secara serta sosial, lebih rendah di bawah kita, junior, anak magang, mabak, itu di kita, kalau di negara dunia, pertama, kedua, siapa yang kena opresi, imigran, pembantu, TKI, dan sebagainya, terus yang kedua, tentang reawaken from the dead, nah ini, titik tertentu, saya sepakat itu, dan saya benar-benar mengalami juga, cuman, kalau saya boleh mengkritik, cara pandang seperti itu ya, itu cara pandang yang, ya, buji saya juga, tergelu, tergoda juga, untuk berpikir seperti itu, cara pandang yang, mengasumsikan, kita harus berada pada kondisi ideal, fit, sehat, kenyang, waras, kreatif, untuk melawan, itu mohon maaf, gak akan ada, tidak akan ada, itu cuman, kompensasi kita, karena di, abrekin, ngisi borang, abrekin, ngisi serdos, ngisi, ini saya baca, bahasa ini ya, bahasa perdosenan, ngisi beban kerja dosen, gitu kan, karena kita sebel, oh saya ini kan insan kreatif, itu kan, saya tidak seharusnya mengerjakan ini, bagi saya, menurut saya, itu tadi, lagi-lagi, yang mau kita kedepankan adalah ego, ego kita, gitu, apa strateginya, jadi point saya adalah, gak masalah ngerjain borang-borang, ngerjain arsip-arsip dokumentasi, blablabla, itu, sepanjang ada visinya, gitu, tapi kalau gak ada visinya, baru lu tinggalin, tapi kalau ada visinya, belajar aja, kenapa kita tidak bisa menjadikan birokrasi itu, sebagai sebuah medium, medium untuk dimainkan, disitu kan, disitu, jadi point saya, pandangan-pandangan seperti ini, itu yang menurut saya, banyak menyabotase gerakan, banyak menyabotase, kelompok-kelompok progresif, baik itu, aktivis maupun intelektual, maupun seniman desainer, yang membuat mereka gak maju, gitu kan, akhirnya apa, waktunya habis buat ngeluh, waktunya habis buat nulis story, dan status yang, nestapa semua, gitu kan, gitu, jadi kita, sepanjang, untuk melakukan sebuah gerakan perubahan, kita mengasumsikan, bahwa kita harus, berada pada posisi yang fit, bahwa ada momen yang pas, that's it, tidak akan ada, dan tidak akan ada masa depan untuk kita, kalau kita selalu berpikir seperti itu, sehingga pertanyaan kemudian balik lagi, bisa gak kita melompati itu, bisa gak kita melampau itu, kita kerjaan udah banyak, yaudah, kalau lu memang mau bergerak melawan, berarti lu harus kerja, yang udah banyak, tambahin lagi, malem untuk berorganisasi, malem untuk ngurusin perintilan-perintilan manajemen, untuk diskusi, dan seterusnya, kalau bilang, oh gak bisa kan kita capek, yaudah capek, then you earn it, you deserve it, lu pantas memang dikolonisasi, gitu, itu sih mas, jadi memang, justru disini saya pikir, ada peluang desain ya, untuk bagaimana memanfaatkan medium, misalnya tadi ya, hampir semua medium bisa, yang ada di depan kita, kita tidak perlu membuat excuse, misalnya, bahwa ini tidak ideal, dan lain sebagainya, tapi justru kejelian desain itu, yang bisa memanfaatkan banyak medium, untuk akhirnya menjadi, apa namanya, lahan, atau wadah, kalau boleh dibilang perlawanan, misalnya, itu dan saya juga bisa melihat, bahwa desain punya kapasitas, dengan benar tadi, yang dibilang dengan desain thinking, bagaimana metodologi desain, dari mulai dia merensanakan, kemudian membuat prototype, kemudian dia menguji prototype itu, kemudian mengevaluasinya, itu adalah, keseharian yang seharusnya, sudah sangat dikuasai para desainer, cuman selama ini memang diaplikasikan, untuk komoditas ya, dan produk-produk komersial, misalnya, itu yang sebetulnya, bisa diaplikasikan ke gerakan ya, ke aktivis, misalnya, aktivisme gitu ya, bagaimana, mencoba membuat perencanaan, kemudian try, bikin prototype, kemudian menguji cobanya, dan lain sebagainya, lain sebagainya, Bung. Oke, itu mungkin ya hari ini, sepertinya, kita, mengakhiri diskusi kita, masih adakah, yang ingin disampaikan sedikit, Bung, mungkin, untuk menggarisbawai, segala diskusi kita, sore hari ini. Ya, mungkin, penutup dari saya sih, kembali ke tema, tentang dekolonisasi desain ya, jadi, lagi-lagi, yang saya tekankan, adalah persoalan, mau itu, mau kita pakai, kolonial mindset, atau dekolonial, postkolonial mindset, itu nggak, menurut saya nggak masalah gitu, jadi, sehingga pertanyaannya kemudian adalah, selalu, strategi comes first gitu, kalau kita bicara, strategi comes first, strategi duluan, sehingga pertanyaannya adalah, visinya apa gitu, pada saat kita udah punya visi, titik tertentu, kita bisa, bisa make sense itu dunia, yang mana identitas itu, nggak ada artinya gitu, yaitu dunia dimana, misalkan, dunia-dunia sci-fi gitu kan, bahwa kita bisa berpindah-pindah, berpindah, blablabla, di saat seperti itu, kita udah siap, mencapai masa itu, kenapa? karena di masa itu, yang namanya, seksisme, rasisme, itu udah nggak ada, udah nggak ada lagi, kenapa? karena saya bisa pindah ke kulit hitam, saya bisa pindah ke hewan, saya bisa pindah ke medium apapun, medium apapun, ketimbang melihat itu sebagai sebuah film, menurut saya, itu harusnya mengarahkan, kita ke masa depan, masa depan yang mana, ternyata, perbedaan gender, ras, seks, spesies, itu sekunder, tapi perbedaan yang nyata, adalah selalu perbedaan, antara, those who have, dan those who have not, sehingga pertanyaan kemudian adalah, kalau kita bicara struktur fundamental, apa yang kita lakukan untuk mengubah, struktur fundamental ini, yang avatar-avatarnya adalah, seksualitas, gender, ras, kelas, spesies, dan seterusnya, tanpa kita punya pemikiran ke situ, justru itu yang akan selalu mengkolonisasi kita, dalam artian, kolonialism of the present, sehingga kita nggak akan pernah punya, masa depan, post-kolonial future, mungkin itu sih Mas Andi, terima kasih. Oke, terima kasih Bung, perjumpaan sore ini, menarik sekali, dan terima kasih juga, rekan-rekan dan kawan-kawan yang sudah berpartisipasi, dengan komentar dan pertanyaannya, ada beberapa tadi, demikian, saya kiri, diskusi sore hari ini, rangkaian diskusi desain sosial, yang terakhir, dan semoga kita bisa membuat edisi-edisi selanjutnya, selamat sore Bung Yosi, terima kasih. Selamat sore, terima kasih. terima kasih. Terima kasih.